Hari kemerdekaan Republik Indonesia Setiap 17 Agustus biasanya itu disambut dengan senang, gembira Binar-binar oleh masyarakat, rakyat Indonesia Banyak kali persiapan yang dibuat Untuk semua golongan Yang penting semua merayakan kemerdekaan Republik Indonesia Upacara bendera adalah hal wajib yang dilakukan Setiap tanggal 17 Agustus Semua sekolah, semua instansi melakukan upacara Dan uniknya upacara bendera gak cuma dilakukan di istana presiden, sekolah, atau kantor instansi saja Upacara bendera juga dilakukan di atas gunung Bahkan sampai di bawah laut Tapi gak cuma ngelakuin upacara bendera Hari kemerdekaan umumnya disambut dengan lomba-lomba yang menjadi tradisi tahunan rakyat Beragam lomba seperti makan kerupuk Sampai panjat pinang Sering kali mewarnai perayaan kemerdekaan Republik Indonesia Lomba-lomba itulah yang jadi hiburan warga setempat dalam suasana perayaan kemerdekaan Perlombaan bang Perlombaan? Lomba-lombanya lah pak Mari Panjat pinang Makan kerupuk Perlombaan yang paling saya senangin itu perlombaan yang berasal dari daerah tempat tinggal saya pak Lomba tarik tembong Mirisnya Ingatan kebanyakan orang tentang 17 Agustus hanyalah tentang perlombaan Terus Kemana sebenarnya awal dari mulainya lomba-lomba 17 Agustusan Dosen sejarah Universitas Sanatadharma Heri Priyatmoko menyebut Lomba-lomba yang biasanya mewarnai perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia Sudah ada lama sebelum masa kemerdekaan Ini kayak mana ya ceritanya Sebelum merdeka udah ada lomba-lomba untuk kemerdekaan gitu Awal mula Dan pecentus lomba-lomba seperti panjat pinang pun tidak diketahui pasti Opini liar ya Gak jelas juga berarti Apa pecentus lomba 17an Perlombaan memang menyenangkan dan mungkin paling ditunggu oleh masyarakat Tapi sayangnya malah menjadi luka bagi seorang pria bernama Joel Anak ini ngalami cedera bahu Waktu ikut dalam perlombaan panjat pinang di daerah tempat tinggalnya Planet kayaknya nih tempat tinggal dia nih Halo nama ku Joel Purba Kegiatanku sekarang ya Melihara ayam Akibatnya Joel tidak lagi bisa bekerja dengan normal Karena bahunya sudah cacat Dan tidak ditangani dengan serius Selama bertahun-tahun Waktu itu Memang ada lomba 17 Agustus Di kampung kami Sebagai pemuda yang paling tampan di gang Terpancing lah aku untuk ikut kan Ikutlah aku panjat pinang itu Karena Keren aja gitu Ditengok cewek-cewek pada saat itu kan Sayangnya perlombaan yang diadain di setiap daerah Seringkali gak dibarengi dengan fasilitas keselamatan yang cukup untuk para pesertanya Di atasku Besarkali badannya Hancurlah bahuku Memang saat itu gak ada yang nyuruh aku Paling bawah Tapi disitu pula nonton cewekku Aduh Aku kalau udah ingat gini Susah aku move on Tapi gak penting lah itu Paling bawah kan kayaknya merasa keren aja gitu Ditengok cewek-cewek Cewekku pas pula nonton Gak terselamat kan Kayak gini lah jadi bentuknya Pesera Apa? Gimana? Tapi tidak berubah Perlombaan masih sangat digemari oleh semua masyarakat Banyak yang menilai lomba-lomba tersebut bisa membuat Semangat, juang, serta rasa nasionalisme tetap terjaga Tapi apakah perlombaan yang diadakan Memang untuk meningkatkan semangat juang Atau Cuman sekedar pembodohan Yang sudah menjadi tradisi dari zaman Belanda Salah satu sumber mengatakan Orang-orang di wilayah koloni Belanda Termasuk Hindia Belanda Dahulu kala diwajibkan memperingati Koningendak Hari Ratu Setiap tanggal 31 Agustus Hari itu merupakan peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Paulin Mari Van Orang Nassau Aku gak tau Minta maaf aku sama Wilhelmina ya Semua lapisan masyarakat diminta berkumpul Mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, wayang Termasuk lomba panjar pinang Menariknya Lomba panjar pinang sampai sekarang Tetap bertahan diselenggarakan masyarakat Dalam memeriahkan hari kemerdekaan Republik Indonesia Setiap 17 Agustus Panjar pinang di era kolonial oleh Orang Belanda disebut Yang berarti memanjat tiang Namun permainan ini gak cuma untuk merayakan kelahiran Ratu Wilhelmina saja Tetapi juga momen pesta pernikahan dan kenaikan jabatan Kalau di era kami ini bang Antusias warga paling tinggi itu Lomba panjat pinang Kan seru bang Pas lagi manjat Ada yang kepleset Ada yang caranya melorot Tapi yang pasti semua boleh ikut Gak ada batasan Tapi yang paling penting Yang badannya kuat Dan miskin Kan abang tau sendiri kan Kalau orang miskin dapat adiknya kayak mana Senangnya itu bang Asik Sebelum Indonesia merdeka Sekitar tahun 1930an Permainan ini kerap digelar Orang-orang Belanda saat mereka mengadakan hajatan Permainan ini tergelong seru Pesertanya terbagi di dalam beberapa regu Untuk memanjat batang pinang Setinggi 5 sampai dengan 9 meter Yang sudah dilumuri minyak pelumas Seperti oli atau minyak gemuk Peserta panjat pinang Hanya diikuti oleh orang-orang pribumi saja Mereka akan merebut hadiah yang lazimnya Berupa bahan makanan seperti beras Tepung, roti, keju, gula, dan pakaian Bagi orang pribumi Hadiah itu masih tergolong mewah Sedangkan menir-menir Belanda Sebagai penonton akan tertawa Melihat warga lokal yang mati-matian Membuat tangga hidup Memanjat batang pinang Panjat pinang bisa juga diadakan Oleh keluarga pribumi yang kaya raya Antek kolonial Ujar Fandi Hari kemerdekaan Republik Indonesia Selalu identik dengan perayaan Permainan Di acara Pesta 17 Agustus 1 Permainan yang paling heritage itu adalah Panjat pinang Kenapa? Karena di setiap daerah Itu merayakannya dengan panjat pinang Yang tanpa kita sadari Panjat pinang itu adalah propaganda Belanda pada zaman dahulu Untuk memberikan edukasi pemahaman sebagai hiburan Membentrokan rakyat Indonesia Contohnya Mereka membuat panjat pinang itu Sebagai hiburan Untuk bahan tertawaan Karena warga pribumi Itu memang Membutuhkan Apa ya? Untuk makan Karena kemiskinan sangat Belanda Belanda memberikan Penampilan acara seperti itu Dan manusia-manusia Ikut berlomba Kalian bayangkan Yang paling bawah Biasanya Kalau kemerdekaan itu Kita harus mau membahu Ini kita pijak-memijak Dan ketawalah mereka Belanda Sebagai hiburan Di saat mereka stres Mengurusi Peperangan Apalagi ya Kehidupan yang ada di Indonesia ini Perkebunan mereka Nah Bagi saya Perlawanan-perlawanan itu Sudah tidak ada lagi Dan malah kita Mengabadikan panjat pinang Sebagai Budaya Setiap Peringatan Kemerdekaan Hood RI Alangkah sayangnya Hood RI kita Kita tradisikan Dengan Peninggalan Belanda Yang sangat Tidak mendidik Harusnya kan Kita Sebagai warga Warga Negara Indonesia Harus Memberikan Perayaan Hood RI Dengan Yang Elegan Contohnya Laris 100 Meter Panjat Tebing Bukan Dengan Cara Panjat Pinang Memang Si seru Tapi Itu Tidak Elegan Dan Budaya Membodohi Membodohi Warga Indonesia Khususnya Peribumi Masih Diterapkan Karena Kenapa Panjat Pinang Itu Hanya Untuk Kaum Miskin Bukan Untuk Orang Kaya Orang Kaya Cuman Hanya Nonton Ya Mungkin Itu Aja Saran Bagi Saya Untuk Kaum Kaum Muda Untuk Bisa Mengisi Kemerdekaan Dengan Permainan Yang Elegan Pak 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 Mati Gimana ini Peru Dalam perjalanan sejarahnya Panjat Pinang menjadi kontroversi Beberapa kalangan menilai Permainan ini mencederai nilai-nilai kemanusiaan Dan meminta dihentikan Misalnya pemerintah kota langsa Aceh Melarang Lomba Panjat Pinang Pada peringatan Hari Ulang Tahun Ke 74 Republik Indonesia Tahun 2019 Karena dianggap Sebagai warisan penjajahan Belanda Pemerintah Ya 2019 itu Ada Larangan tentang Panjat Pinang Dilangsa oleh Usman Abdullah Atau yang dikenal dengan Tokesu'um Bahwasannya dianggap Panjat Pinang ini Ria dan peninggalan Belanda Dan tidak ada unsur dari Edukasinya Terhadap Panjat Pinang ini Dan tanda anggapan masyarakat itu Biasa kali Yang tidak ada acara apa Kita fokus di Perayaan-perayaan besar Islam Itu Masyarakat senang-senang saja Tidak Jadi ada 17-an perayaan Ya sudah Enggak ada Perayaan ya sudah Hanya hari-hari besar Islam itu yang Wajib Bagi kita untuk kita rayakan Sekarang Kita tengok di kampung-kampung itu Sudah banyak Acara-acara Sudah mulai Rame acara-acara Sudah Balap Sudah Perayaan-perayaan lain Karena sekarang Sudah enggak seketat dulu Peraturannya Sudah ganti pemimpin Saya kurang tahu Di zaman sekarang Perlombaan 17-an Semakin banyak Variasinya Tetapi Kebanyakan hanya dibuat Untuk kesenangan semata Lomba makan kerupuk Juga dinilai sebagai Lomba yang Mengesampingkan Adap makan Gak cuman itu Ada juga Lomba yang dianggap Bersifat Kurang etis Belum lagi ada Oknum Yang meminta-minta proposal Yang penting Aman Jangan ribut Tentram Susuka kalian Gas aja Kemerihan lomba Juga dirasakan oleh Juga dirasakan oleh Para tahanan Dilapas Warga Binaan Permasyarakatan Atau WBP Dilapas Narkotika Kelas 2A Langkat Sumatera Utara Mereka menggelar Berbagai perlombaan Untuk menyemarakan Peringatan hari Ulang tahun Kemerdekaan Republik Indonesia Pada tahun 2023 Perlombaan tersebut Diikuti oleh Warga Binaan Dari perwakilan Masih-masih Blok Hunian Supporter Masih-masih Blok bersorak-sorai Memberikan dukungan Kepada para Perwakilan Peserta Dilapangan Lapas Narkotika Kelas 2A Langkat Kegiatan itu memang rutin Sering dilakukan bang Setiap 17 Agustus Senang-senang Kalo orang tuh Awet gak senang Sebenernya pengen ikut juga Cuman cuman Awet jaga Sehilap dikit Kabur orang tuh Nah tuh kan Perlombaan yang diselenggarakan Adalah kegiatan rutin Setiap peringatan Hari ulang tahun Republik Indonesia Dan semua Wajib Berpartisipasi Iya bang Memang ada lomba disini bang Tapi kurang seru Rasaku bang Lombanya Karena lombanya Lomba makan kerupuk Masuk kipaku dalam botol Dan ada juga bang Lomba ngewarnai Macem kayak anak-anak Badi buatnya Kurang seru loh bang Lomba yang seru tuh bang Rasaku Mukulin sipir Nyiksa kepala kamar Iya bang Soalnya Geram kali orang sipir-sipir sini bang Kereka kali orang Mentang-mentang awak di penjara bang Ampun pak Ampun pak Ampun pak Ampun Ampun pak Ampun Ampun Terus berlomba Bagaimana dengan nasib Orang-orang di fabel Apakah mereka harus tetap berlomba Jika tujuannya hanya sekedar memeriahkan Perlombaan bukanlah pilihan Bahkan kerap kali Beberapa perlombaan itu bisa membahayakan Kita tahu Gak ada yang bisa menjamin Tentang keselamatan peserta lomba 17 Agustus Paling kalau ada apa-apa Kita cuma dikasih teh hangat sama panitia Mau sampai kapan kita terus mempertahankan Pembodohan yang diwariskan kepada kita Harusnya pemerintah yang berlomba Untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Lomba seakan membuat kita lupa Dengan tugas pemerintah yang harusnya Mensejahterakan masyarakatnya di masa kemerdekaan ini Harusnya kemerdekaan dimeriahkan dengan menghilangkan rasa Ketakutan kita akan kehabisan air bersih Harga bahan pokok yang stabil Dan lapangan pekerjaan yang cukup Karena arti kata merdeka adalah bebas dari segala belenggu Semoga di setiap tanggal 17 Agustus Tidak hanya ada lomba Tetapi ada juga pupuk gratis untuk para petani Subsidi pendidikan untuk para pelajar Sembako murah untuk semua masyarakat Dan pengobatan gratis Karena kemerdekaan adalah hak segala bangsa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!